Hasil lengkap, pertandingan final Kaos Young Master 2024, hari Minggu 23 Juni. Di final ganda putra, Chang Ko Chi Chen Xin Yuan berhasil mengalahkan sesama ganda putra Chinese Taipei Chen Zirai Lin Yu Chieh dengan skor 19-21, 21-16, dan 22-20. Dengan demikian, Chang Ko Chi Chen Xin Yuan berhasil menjadi juara Kaos Young Master 2024. Di final tunggal putra, Chia Haoli berhasil menang atas pemain Malaysia Chim Jun Wei dengan skor 21-15 dan 21-12 dalam durasi 33 menit. Dengan demikian, Chia Haoli berhasil menjadi juara Kaos Young Master sekaligus meraih gelar pertamanya di tahun 2024. Di final ganda putri, Jessita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yun Yu Chien Hui dengan skor 21-14 dan 21-18 dalam durasi 40 menit. Dengan demikian, Jessita Febi berhasil menjadi juara Kaos Young Master 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final tunggal putri, Wen Chi Hsu berhasil mengalahkan sesama pemain Chinese Taipei Pai Yupo dengan skor 22-20 dan 21-18 dalam durasi 41 menit. Dengan hasil ini, Wen Chi Hsu berhasil menjadi juara Kaos Young Master 2024. Bagi Wen Chi Hsu, gelar Kaos Young Master ini merupakan gelar pertamanya di tahun 2024. Di final ganda campuran, Rutanapak Aupong, Jenicha Sujai Praparat berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei Yang Poh Suan, Huling Fang dengan skor 21-18 dan 21-13 dalam durasi 30 menit. Dengan demikian, Rutanapak Jenicha berhasil menjadi juara Kaos Young Master 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Berikut adalah distribusi gelar Kaos Young Master 2024 yang di sektor tunggal putra, Chinese Taipei berhasil meraih gelar juara sedangkan runner-up direbut Malaysia. Di sektor tunggal putri, Chinese Taipei berhasil merebut gelar juara sekaligus runner-up. Di sektor ganda putra, gelar juara dan runner-up direbut Chinese Taipei. Sementara itu, di sektor ganda putri, Indonesia berhasil meraih gelar juara sedangkan runner-up direbut Chinese Taipei. Dan di sektor ganda campuran, Thailand berhasil merebut gelar juara sedangkan runner-up direbut oleh Chinese Taipei.